Saudara menuju tatanan baru atau new normal, PT KAI Daub 4 Semarang akan kembali mengoperasikan kereta reguler dan kereta jarak jauh mulai 12 Juni 2020. Untuk penumpang usia 50 tahun ke atas, akan mendapat prioritas tempat duduk dengan jarak aman sesuai penerapan protokol kesehatan. Humas PT KAI Daub 4 Semarang, Kris Biantoro menegaskan, mulai Jumat 12 Juni 2020, PT KAI Daub 4 Semarang akan kembali mengoperasikan kereta reguler dan jarak jauh setelah sebelumnya dibatalkan karena pandemi COVID-19. Perjalanan kembali kereta reguler ini mengacu pada Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 No. 7 Tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif aman COVID-19 dan Surat Edaran Dit Jenka Kemenhub No. 14 Tahun 2020 tentang pedoman dan petunjuk teknis pengendalian transportasi perkereta apian dalam masa adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kereta reguler yang mulai beroperasi mulai 12 Juni 2020 diantaranya kereta Maharani Semarang, Surabaya dan Kaligung Semarang, Tegal. Kali bahwa PT Kereta Api Indonesia Persero kembali mengoperasikan kereta api jarak jauh dan kereta api lokal reguler secara bertahap untuk melayani masyarakat mulai tanggal 12 Juni 2020 mendatang. Untuk kereta api khususnya ada tempat Semarang atau secara umum, pada tahap awal ini kereta api hanya menjuali tiket 70% dari kapasitas tempat duduk yang tersedia. Tujuannya adalah untuk menjaga jarak antara penumpang selama dalam perjalanan kereta api. Untuk tahap awal perjalanan kereta reguler ini PTKI hanya menjual tiket 70% dari kapasitas tempat duduk. Sementara khusus penumpang yang usianya 50 tahun ke atas, petugas akan mengatur tempat duduknya saat perjalanan dengan jaga jarak aman dengan penumpang lain. Selat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah